Ratusan mahasiswa gelar aksi solidaritas dan keprihatinan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dengan tabur bunga. Aksi yang dilakukan di depan kampus Universitas Jambi Mendalo ini dalam bentuk mengenang mahasiswa dan dosen yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Kamis 22 September 2022 sore hari bertempat di depan kampus Universitas Jambi. Ratusan mahasiswa berkumpul dalam aksi solidaritas dan keprihatinan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam mengenang korban kecelakaan lalu lintas, ratusan mahasiswa tersebut mengenakan dress code warna hitam dan melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk bela sungkawa terhadap korban. Fikri Haikal, koordinator aksi yang menyebutnya dari mahasiswa merah, menyampaikan bahwa yang dilakukan mahasiswa tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas sepanjang jalan Universitas Jambi. Dirinya juga mengatakan hal tersebut merupakan bentuk konflik horizontal yang tercipta akibat ulah pemangku kekuasaan dan ribuan kendaraan tumpah ruah memadati jalan raya yang telah melebihi kapasitas. Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas dan prihatin atas musibah yang menimpan teman kita. Tidak hanya mahasiswa saja, namun korban yang bernyantuan juga dari kalangan masyarakat umum. Ini adalah bentuk konflik horizontal yang tercipta akibat ulah pemangku kekuasaan yang rakus. Ribuan kendaraan tumpah ruah memadati jalan raya yang telah melebihi kapasitasnya. Pemerintah dengan selain-selainnya bertanggungjawab atas darah yang telah tumpah. Nyawa telah melayang polusi udara, polusi suara yang ada di sepanjang jalan raya lintas Jambi, Muara Bulian dan segala bentuk konflik horizontal yang disebabkan oleh operasi kendaraan mengangkut aset pampang dan pertanian.